10 orang aktivis yang ditangkap atas dugaan perencanaan makar masih diperiksa penyidik polda Metro Jaya. Ya, mereka ditangkap karena merencanakan penggiringan 20 ribu orang ke arah gedung MPR. Mereka yang ditangkap antara lain Sri Bintang Pamungkas, Ahmad Dhani, Kiflan Zain, dan Rahmawati, dan Ratna Sarumpait. 10 orang aktivis dijemput penyidik polda Metro Jaya pada Jumat pagi di sejumlah tempat yang berbeda. Rahmawati beserta kawan-kawan bermaksud meminta ketua MPR menggelar sidang istimewa untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Mereka beranggapan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen terlalu bablas membuka keran pasar bebas di Indonesia. Atas dasar tersebut, mereka diamankan pihak kepolisian di Kelapa II Depok untuk menjalani pemeriksaan. Dan hingga kini, prosesnya masih berlangsung. Sejumlah advokat cinta tanah air juga ikut mendampingi para aktivis yang diperiksa dari pagi. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka. Polisi hingga kini masih berlangsung. Terima kasih.